Intro Yo what's up guys balik lagi di channel ku Jadi hari ini aku mau ngasih tau ke kalian Gimana sih cara menggerakkan sebuah objek yang ada di adobe primer Jadi sebagai contoh kayak gini Misalkan kalian punya legacy title Terus kalian mau gerakin kayak gini Nah biar harus kayak gitu Biar gak kasar kayak gini guys Gak kasar kayak gitu Kuncinya ada di keyframe Jadi kalian bisa juga menggunain ini Itu membuat suatu cinematic blackbar Misalkan jadi gak ada cinematic blackbar nih guys Gak ada kayak gini Terus muncul cinematic blackbarnya Nah jadi kayak gitu Jadi biar gak kelamaan lagi Kita buka aja langsung adobe primernya Oke guys jadi yang aku maksud tadi Kalian bisa menggunakan legacy title atau File yang berupa png Jadi disini aku buka legacy title aja ya Kurang lebihnya sama cara nggerakinnya juga Tapi disini aku udah buat legacy title Aku drag Nah kayak gini Bentar bentar Nah jadi aku turunnya disini guys Nah biar dia muncul Nah waktu gitu tangan tuh udah muncul ya Jadi kuncinya ada disini Kalian lihat ke pojok kiri atas kalian Nah udah Lestain di timeline Video 2 yang di klik Atau layar dari legacy title nya Kalau udah di position Dan scale Ini kita gak pake scale sih sebenernya guys Ini kita gak pake scale nya Misalkan disini oke Kita buat dulu Kita gerakin disini Timeline yang di atas Yang pojok kiri di effect control Itu kita gerakin dulu Kalau udah kita pencet lagi add keyframe Nah di keyframe awal kita taruh Oh bukan taruh sih Kita gerakin Kalian bisa juga Maka ini Klik dia di motion Terus balik ke layar Kita klik Jangan lupa pencet shift Biar dia tuh ke lock posisinya Nah kalau udah dia tuh bakal kayak gini guys Nah itu kan kaku Oke biar gak kaku Kita block keyframe nya Kembali lagi di effect control Di atas Di pojok kiri atas Terus kita temporal interpolation Kita pake easy in Biasanya kalau di adobe after effect Ada easy is Jadi easy in Easy out Jadi aku pake easy in aja keduanya Nah jadi Perbedaannya tuh keliatan guys Jadi kayak gini guys Nah itu yang pake Jadi disini kan kapal kurang kenceng Aku gerakin aja Aku block keyframe nya Aku taruh disini Nah jadi kayak gitu Koknya dia ada perbedaan guys Kalau kalian perhatiin Nah jadi Lebih halus ya Lebih smooth Nah guys jadi disini Aku mau munculin Cinematic black bar nya Jadi kita menggunakan Cara yang tadi Teknik yang tadi Menggunakan keyframe nya juga Aku udah buat tadi guys Cinematic black bar nya Jadi kalau kalian mau Kalian bisa tinggal download Aku taruh linknya Di deskripsi di bawah ya Oke kalau udah Kita kembali lagi Di effect control Pastiin dari layarnya juga Kita skill Jangan digerakin dulu Kalau udah kita pindah Ke frame selanjutnya Entah itu Bawang beberapa detik Itu setelah kalian guys Kalau udah kita balik lagi Ke frame yang awal Kita skill dia Biar tambah besar Nah Jadi Pusahin dia udah gak Kelihatan guys Di frame kalian Kalau kalian kurang yakin juga Kalian bisa Fitin dia Atau zoom Select zoom Nah kalau udah Maka hasilnya itu bakal kayak gini guys Nah itu kan masih kaku Kita pakein efeknya juga Yaitu isiin dengan cara block dia Terus klik kanan Isiin Oke Kalau masih kecepatan Kalian tinggal Drag aja guys Nah jadi kayak gitu Cukup simple Buat kalian Mudah digemerti juga Nah jadi gitu aja sih Dari tekniknya Kita pake keyframe Isiin Jadi kalau kalian mau munculin Terus kalian mau ngilangin lagi Caranya cukup gampang Jadi frame nya ini Kita Copy dia CTLC Block Kita paste di frame paling akhir Terus kita Copy paste juga yang ini Frame yang kedua Kita copy Kita Pasti Jadi Fungsinya Frame yang kedua ini Untuk unci guys Jadi biar gak dia Nah biar kayak gitu Jadi Selang waktu ini Ini durasinya Durasinya dia muncul Frame 2 dan frame 3 Itu durasinya Durasi Title yang muncul Dan Frame pertama dan frame keempat itu Intro dan auto Jadi muncul dan Gak muncul lagi Nah jadi kayak gitu guys Cukup sama juga Kalian tinggal copy paste aja ini Tapi kalian Copy paste dulu Frame yang kedua Pasti Jadi frame yang ketiga Terus kalian Copy juga Frame yang terakhir Kalian taruh Oh iya Di timeline ini Kalian pastiin Taruhnya di frame yang terakhir Nah disini guys Kita paste Sorry gak keliatan ya Kita pasti Seperti aja Copy CTRL check CTRL V Oke Udah Jadi Kurang lebih hasilnya Kayak gini guys Nah jadi Smooth dia Gak kaku banget Jadi kayak gitu Slash Nah guys Jadi itu dia tutorialnya Kalau kalian masih ada yang kurang paham Dengan perkataanku tadi Kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ya Jadi sekian dulu guys video untuk kali ini Jangan lupa tekan tombol like Comment Share Dan subscribe ke channel ku Share juga ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian tahu Gimana sih cara Bermain Sampai jumpa di minggu selanjutnya guys Bye Oke Daaah Cut 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 Cut